Intro 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 Yang pertama Baru dilepas 8 luram Setelah azan nanti dilepas oleh bapak lurah pakutan Al-Fitan Maa Zahara minha wa maa batan Hamah Inna ka ala kulli shayi qadir Allahumma dhufirlana dhulubana wa liwardayna Farhanhumma kama rabayana shagira Wa lijami'u'l muslimin wa'l muslimat Wa'l-mu'minina wa'l-mu'minatil ahyyaa bin humm al-awad Rabbana aatina fi'l dunya hasanah Wa fi'l akhirati hasanah Wa'atina azab al-nar Wa sallallahu alayhi shayyidina muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Lana walahumul fatiha Bismillah Allahumma dhuf Gillaka Allahumma dhuf Gillaka Andhav radiya muhammad �fu Unha ram unha yagiri Unha rambe allahum Unha ramaha Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih. 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 Insya Allah Kita merajut tradisi Merawat tradisi Merajut hati Nah dikit kan Merawat tradisi Jadi merawat kebiasaan Ada istiadat Kita lestarikan seterusnya Dan merawat hati kita Hati yang bercahaya Hati yang bercahaya Dengan Nur Muhammad Semoga kita mendapat Safaatnya Dengan banyak-banyak Kita berselawat Kita akan mendapat Safaat dari Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Bapak-bapak Dan hadirin sekalian Haul Kelima puluh Haul emas Al-Mangfurullah Tuan Guru Mustajab Tuan Guru Abdul Hamid Tuan Guru Mali Yang kita Peringati Kita ingat Kita kenal Kita kenang Pada malam Niki Apanya yang kita kenal Bu Di arah ilmunya Nge Jasa beliau Nge Jasanya Al-Mukaram Tuan Guru Abdul Hamid Mendirikan Masjid Gajah Niki Yang megang Niki 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 Allah Niki Kita rawat Dan kebiasaan kita Kita peringati Jasa-jasanya Yang telah Memberikan ilmu Kepada orang-orang Tua kita Sehingga Bapak-bapak Dan hadirin sekalian Menjadi orang yang Beriman Orang yang Agama Orang yang Beragama Orang yang Beragama Islam Orang yang Beriman Orang yang Ihsan Jadi Pak Camat Bapak-bapak Mukaram Yang Yang saya Bagaikan Bahwa Kegiatan Al-Makfurullah Tuan Guru Mustajab Niki Kemarin Kita mengadakan Istiqasa Bersama Yang diikuti oleh Semua Pengajian-pengajian Yang ada di Lingkungan Dan Besok malam Acara puncaknya Pada hari Minggu Kita akan Menatukan Ziarah Makam Yang kita Awali Dari Makam Al-Makfurullah Tuan Guru Mustajab Yang ada Di belakang Kita Selanjutnya Kita akan Suhan juga Kepada Al-Makfurullah Tuan Guru Abhar Di Darur Parah Nah setelah Nikah Kita akan Lanjut ke Jurang Sati Untuk Menemui Dua Makam Yaitu Makam Tuan Guru Abdul Hamid Dan Tuan Guru Ahmad Mali Dan Keluarganya Nikilah Rangkaian Hall Pada Hall Mas Pada Malam Nikih Demikianlah Mudah-mudahan Hadiran Pelinggih Menjadi Apa namanya Menjadi Semangat Menjadi Pikut Melukung Dalam Kegiatan Hall Tiga Nikih Demikianlah Yang bisa Yang sampaikan Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Kalau Ada Kelebihan Disimpan Di dalam Hati Demikianlah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk selanjutnya Pengajian Yang akan Disampaikan Oleh Ustaz Ustazah Kita Yang berada Di depan InsyaAllah Akan Dipandu Oleh Saudara Julaiti Jadi Pada malam Hari ini Kita Ada Dua Sisi Semacam Pengajian Umum Pertama Tema Kita Bagi Dua Tema Merawat Tradisi Nah Ini Merawat Tradisi Nanti Akan Disampaikan Oleh Ustaz Haji Badu Tanam Ada LCMA Yang Pertama Kita Akan Diberikan Pemabaran Tentang Merajut Hati 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 Siapa Yang Kita Merajut Kemana Hati Kita Merajut Ini Akan Disampaikan Oleh Ustazah Dauduha S.A.D. Yang Mengemban Atau Yang Menuntut Ilmu Di Darussalam Gotor Untuk Itu Kepada Ustazah Waktunya Kita Persilahkan Waktunya Hanya 15 Menit Nanti Setelah Itu Kita Akan Pertanya Banyak Tentang Apa Yang Kita Tahu Tentang Merajut Al-Mukar Romun Bapak-Bapak Hadirin Al-Mukar Romun Ibu-Ibu Majelis Ta'lim Maka Pada Malam Hari Ini Mari Kita Sama-sama Menjaga Tradisi At-Ta'lim Ini Sama-sama Belajar Sama-sama Menuntut Ilmu Yang Semoga Ilmu Yang Kita Tuntut Malam Ini Bisa Menjadi Amal Jariah Kita Yang Akan Menghantarkan Kita Kesurganya Pada Malam Hari Ini Saya Ingin Sedikit Berbagi Pemahaman Apa Yang Saya Pelajari Apa Yang Tiang Pelajari Sesuai Tema Yang Diberikan Merajut Hati Di Sini Tiang Mengambil Tema Dari Merajut Hati Mengambil Pembahasan Tentang Silaturahim Apa Itu Silaturahim Silaturahim Diambil Dari Dua Kata Silatun Wa Arrohim Apa Itu Silatun Silatun Adalah Masdar Dari Fi'lun Wasola Yasilu Silatun Wasola Shai'un Bishai'in Yang Artinya Dommahu Wajama'ah Ma'ahu Yang Artinya Menyambungkan Sesuatu Dengan Sesuatu Atau Mengumpulkannya Menjadi Satu Dan Apa Itu Arrohimu Arrohimu Itu Rahimul Mar'ati Aibaitun Yabitu Fihi Auladihat Rahimu Itu Adalah Rahim Seorang Perempuan Yang Mana Di Dalamnya Berkembang Janin Yang Akan Dilahirkan Jadi Secara Harfiah Silaturahim Adalah Menyambung Ikatan Kekerabatan Ikatan Kekeluargaan Karena Rahim Disini Telah Dikonotasikan Menjadi Kata Yang Bermakna Kerabat Jadi Silaturahim Adalah Menyambung Kekerabatan Dan Kekeluargaan Dari Silaturahim Ini Yang Pertama Kepada Kedua Orang Tua Kepada Kedua Orang Tua Derajat Orang Tua Itu Selalu Di Bawah Allah Subhanahu Wata'ala Kuala Ta'ala Fil Quran Al-Karim Audhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Rahman Rahim Yasalunaka Mada Yunfikun Kul Ma Anfaktum Min Khairin Falil Walidaini Wal Akrabina Wal Yatama Wal Masakin Wabni Sabil Wa Mataf Alu Min Khairin In Allah Bihi Alim Karena Mungkin Waktu Yang Diberikan Panitia Sudah Habis Jadi Saya Sekiankan Sampai Disini Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wal Ridha Wal Anayat Assalamualaikum War Rahmatull Wabarakatuh Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mukarramun Al-Muhtarramun Mamik Mamik Yang Para Tuan Guru Yang Kami Hormati Ketua Panitia Haul Emas Yang Ke 50 Tahun Al-Maghfirullah Tuan Guru Haji Mustajab Dan Tuan Guru Haji Ahmad Mali Dan Tuan Guru Haji Abdul Hamid Ibu-ibu Bapak-bapak Para Khadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saking semangat Mereka Yang lain doa Menidu Ibu Bapak-bapak Bapak-bapak Tiduk Enggak Tahun Kemos Bapak-bapak Geh Salawat Serta salam Tidak lupa Kita junjungkan Kepada Nabi Besar Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Karena Dengan Perantara Beliulah Kita Masih Bisa Merasakan Agungnya Agama Islam Dan Dengan Perantara Beliau Juga Kita Juga Bisa Melaksanakan Segala Aktifitas Serta Kewajiban Kita Penyelenggara Penyelenggara Acara Niki Merawat Tradisi Merawat Sebagaimana Hadis Yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man Man Lam Yaskur Nas Lam Yaskur Allah Man Lam Yaskur Al-Qulil Lam Yaskur Al-Kafir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan Barang Siapa Yang Tidak Berterima Kasih Kepada Manusia Atau Sesamanya Maka Ia Belum Berterima Kasih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Barang Siapa Yang Belum Berterima Kasih Kepada Sesuatu Yang Kecil Maka Dia Belum Termasuk Berterima Kasih Atau Bersyukur Kepada Sesuatu Yang Besar Maka Daripada Itu Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah Satu Cara Kita Merawat Tradisi Ini Merupakan Kita Berkumpul Bermajlis Bersama Yaitu Dalam Rangka Memperingati Haul Al-Magfirullah Tuan Guru Haji Mustajar Dan Tuan Guru Haji Ahmad Mali Dan Tuan Guru Haji Abdul Hamid Niki Alhamdulillah Rabbil Alami Yang Bersama Pelunggu Sami Senamian Dapat Melaksanakan Haul Tersebut Karena Ini Merupakan Bentuk Kasih Dan Cinta Kita Kepada Ulama Kita Yang Ada Di Lingkungan Atau Di Daerah Kita Ini Tepuk Tangan Dulu Ini Merupakan Rasa Syukur Dan Rasa Bangga Kita Semua Karena Kita Menghidupkan Tradisi Yaitu Bermajlis Tentu Ibu 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Sebagaimana Imam An-Nawawi Mengatakan Di dalam Kitabnya At-Tazkirah Beberapa Di antaranya Disebutkan Beberapa Faidah Bermajlis Ilmu Bermajlis Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Si Pertama Hafad Humul Mala'ikah Kata Imam An-Nawawi Di dalam Kitabnya Hafad Humul Mala'ikah Ketika Seorang Umat Ketika Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Berkumpul Bermajlis Untuk Mengingatku Untuk Mensyukuri Nikmatku Untuk Mengagumkan Sifat-sifatku Maka Imam An-Nawawi Menyampaikan Hafad Humul Mala'ikah Kata Imam An-Nawawi Hafad Humul Mala'ikah Ini Ibu-ibu Bapak-bapak Lamun Detau Fa'idah Daripada Majlis Nikih Arak Mala'ika Tari atas Denik Coba Serioan Alhamdulillah Kembelas Dalam Laman Serioan Oke Karena Digambarkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tau Malaikat Jibril Piran Serioan Piran Perkenalan Digambarkan Oleh Baginda Rasulullah Kalau Saja Kalian Melihat Malaikat Jibril Atau Setengah Sayap Malaikat Jibril Dapat Dapat Menutupi Seluruh Bumi Nol Lamun Detep Serioan Nane Berem Biru Maka Ketika Kita Bermajlis Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengirimkan Ribuan Malaikatnya Ibu Ibu Bapak Bapak Ini Baru Sekik Malaikat Jibril Ini Ribuan Kita Dikirim Ya Dik Yang Baru Coba Serioan Di Atas Atau Kanan Kiri Pasti Serioan Tapi Jika Itu Dengan Mata Batin Kita Mata Iman Kita Sungguh Ulama Kita Berucap Hafad Humul Malaika Kemudian Apa Kaitannya Majlis Ilmu Dengan Ribuan Malaikat Yang Di Atas Kita Menaungi Kita Perbanyak Berdoa Ibu Ibu Bapak Bapak Ibu Ibu Sakmele Rejeki Bedo Ibu Ibu Sakmele Oat Bedo Bapak Bapak Sakmele Jodoh Malik Nah Alhamdulillah Kaitannya Apabila Kita Berdoa Di Dalam Majlis Tersebut Maka Para Ribuan Malaikat Ini Akan Mengaminkan Doa Doa Kita Maka Terkait Dengan Haul Niki Marilah Kita Menjaga Tradisi Tradisi Yang Sudah Ada Karena Tradisi Ini Merupakan Satu Hal Yang Positif Untuk Mengingat Guru Kita Mengingat Ulama Kita Karena Ini Bukti Cinta Kita Kepada Ilmu Allah Subhanahu Wata'ala Sesungguhnya Engkau Akan Bersama Orang-orang Yang Engkau Cintai Di Mana Di Surga Jika Engkau Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Tradisi Tradisi Yang Ada Yang Diberikan Oleh Para Ulama Di Dunia Ini Maka Kalian Akan Dikumpulkan Bersama Orang-orang Yang Kalian Cintai Cinta Dendek Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Apa Bukti Cintanya Memperbanyak Sallallahu Memperbanyak Majlis Menghadiri Majlis-majlis Ini Karena Kebahagiaan Disebutkan Oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ibu-ibu Bapak-bapak Kebahagiaan Yang sesungguhnya Ada pada Akal Kita Yang Sempurna Sambil Sakteparan Aran Akal Yang Sempurna Dikatakan Buya Hamka Di dalam Bukunya Disampaikan Si Pertama Akal Saks Sempurna Niki Tingkat Ma'rifat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Top Baik Seorang Muslim Mengenal Tuhannya Mengenal Rabbnya Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Keimanannya Ini Merupakan Akal Yang Sempurna Itu Baru Satu Buktinya Banyak Ibadah Ibadah Kita Tingkatkan Karena Kita Kenal Si Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lam Muntun Dia Kenal Dia Kembil Oke Salah Satu Cara Kita Mengenal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Man Arafa Nafsa Arafa Rabbah Barang Siapa Yang Mengenali Dirinya Maka Ia Akan Mengenali Tuhannya Bermintan Kenal Allah Memberikan Mata Mata Bisa Melihat Arak Saat Dia Tau Nyeri Arak Orang Yang Tidak Bisa Melihat Masya Allah Kita Harus Bersyukur Kita Harus Menikmati Apa Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Ma'rifat Allah Tentu Dengan Ketaatan Kepadanya Segala Nikmat Yang Ada Di Dalam Diri Kita Masih Tebeng Njawi Masih Tebeng Embo Kullu Nafsin Zai Kotul Maut Mati Dan Hidup Ini Dibedakan Antara Nafas Laman Nafas Berembe Ibu Mati Mati Ida Jaka Ajalukum La Yastaghiruna Sa'atau Wala Yastaghdibu Sesungguhnya Jika Ajal Itu Sudah Tiba Maka Kita Tidak Dapat Menunda Nundain Ibu 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 Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tidak Lupa Bapak Bapak Yang Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Si Kedua Akal Yang Sempurna Itu Dicirikan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Tingkat Ketaatannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Pun Baik Jika Sudah Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apapun Perintahnya Apapun Kewajibannya Sebagai Seorang Muslim Maka Ia akan Menjalankannya Dengan Sukarela Menjalankannya Dengan Keikhlasan Tentu Itu Merupakan Kebutuhannya Di dalam Kehidupan Ini Berbekanlah Kalian Dengan Sebaik-baik Bekal Yaitu Keta 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 Barang Siapa Yang Bertakwa Di Jalannya Lurus Tidak Mencela Mencela Tidak Insya Allah Allah Akan Memberikan Kemudahan Di Jalan Kehidupan Kehidupannya Si Pertama Tadi Tingkat Ma'rifatnya Kepada Allah Kenal Kepada Allah Kenal Tuhannya Itu Dengan Baik Kemudian Yang kedua Ketaatannya Baik Ya Yang ketiga Dikatakan Akal Yang sempurna Itu Ditandai Dengan Tingkat Kesabarannya Entah Dia Di dalam Keadaan Senang Entah Dia Di dalam Keadaan Susah Sempit Utang Penuh Penyakitan Macem Segala Bersah Alladina Kalu Iza Asobat Musibat Kalu Innalillahi Wa inna Illayhi Orang Orang Yang sabar Ini adalah Orang Orang Yang menyadari Sesungguhnya Kita Dari Allah Dan Akan Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Akal Yang sempurna Ini Dicirikan Daripada Tiga Perkara Mengenal Tuhannya Ketaatannya Dan Kesabarannya Ridu Bima Qasam Allah Takun Aqbad Anas Kata Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Barang Siapa Yang ridu Dengan Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Kita Digolongkan Sebagai Sebaik Baik Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Barang Siapa Yang ridu Atas Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ia akan Menjadi Sebaik Baik Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Mengatakan Ada Tiga Hal Ibu Ibu Bapak Bapak Yang Menjadi Pokok Di Dalam Kehidupan Kita Si Pertama Syukur Sabar Istiqh Di Dalam Kehidupan Itu Terus Bergulir Jika Kita Mendapatkan Nikmat Kita Harus Bersyukur Jika Ada Musibah Kita Harus Bersabar Jika Kita Melakukan Dosa Istiqh Tiga Hal Ibu-ibu Ia Oleh Niki Harus Dyingat Ketika Kita Mendapatkan Nikmat Kita Bersyukur Sedikit Nikmat Tersebut Harus Bersyukur Maka Dalam Hal Ini Jika Nikmat Kita Harus Melihat Kebawah Artinya Apa Orang Yang Membutuhkan Lebih Butuh Daripada Kita Nah Inilah Yang Harus Kita Lihat Bersabar Ibu-ibu Atas Segala Musibah Atas Segala Segala Sesuatu Yang Kita Hadapi Di Dalam Dunia Ini Maka Sulit Lalu Hidup Bersabar Kata Pempatah Arab Barang Siapa Yang Bersabar Maka Ia Menanti Keberun Tuna Bersabar Perbanyak Bersabar Ibu-ibu Kemudian Kita Terjerumus Khilaf Salah Harus Beristighfar Kembalikan Kepada Allah Subhanahu Atas Astaghfirullah Al-Azim Wa Ana Atubu Ilaik Nah Inilah Tradisi Kita Bermajlis Ini Merupakan Salah Satu Hal Yang Penting Untuk Menjalin Ukwah Islamia Untuk Mendapatkan Ilmu Agama Untuk Mendapatkan Teman Di surga Nanti Ibu-ibu Lamun Detama Surga Lemak Amin Amin Dengan Amin Keduk Lamun Detama Surga Lemak Mengingat Samping Samping Niki Harus Kita Mengingat Saudara Saudari Kita Sesama Majlis Kita Ini Tradisi Ini Satu Hal Yang Sangat Penting Yang Harus Kita Jaga Niki Gang Inilah Yang Dapat Yang Sampaikan Semoga Bermanfaat Ampuh 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 Insyaallah Lemak Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wa Billahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Wa Walaikumsalam Selanjutnya Mungkin ada Tanya-jawab Mungkin ya Ada Satu Cewek Perempuan Kemudian Satu Laki Yang Pertanyaan Yang Ternyata Dari Besar Dada Wa Anjala Alihim Zaki Menurunkan Rasa Ketenangan Kepada Seseorang Dari Dulu Tangan Penasaran Ketika Seseorang Tersenyum Kemudian Bahagia Dan Lanyat Yang Terimakan Wah Tenangnya Orang Itu Bahagianya Dari Gajah Mata Agama Yang Pernah Dipelajari Di Tempat Yang Menutup Ilmu Di Mesir Apakah Ada Semacam Pengurayan Ciri Ciri Yang Tenang Dan Seseorang Depi Tenang Kemudian Orang Yang Seseorang Memang Tenang Itu Seperti Apa Membawa Diri Kepada Ustazah Jadi Kita Cukup Terbawa Arus Kesedihan Mengingatkan Kita Kepada Umina Wahimah Ibu Kita Yang Penyayang Dengan Narasi Cerita Kemudian Langsung Audiens Tengar Tercundur Berseri Dan Seterusnya Dikatakan Nadi Bahwa Orang Tuhan Jadi Nomor Dua Selah Allah Nomor Dua Selah Allah Dan Kadang Kita Apui Kita Mungkin Tidak Menempatkan Nomor Dua Karena Orang Tuhan Sehingga Pertanyaannya Bagaimana Kiat-kiat Dari Keilman Apa Ya Ustazah Pernah Menutup ilmu Di Gontor Mungkin Ada Dari Guru-gurunya Bagaimana Memelihara Tetap Kita Menomberduakan Orang Tua Kadang Itu Nomor Dua Ini Yang Terlupakan Oleh Kita Semua Karena Kita Ubud Dunia Ini Yang Jadi Nomor Dua Ketenangan Itu Datangnya Dari Zikir Kepada Allah Subhanahu Ciri-ciri Orang Yang Tenang Itu Selalu Berfikir Positif Selalu Husnuzon Selalu Hatinya Terpaut Kepada Allah Subhanahu Ya Wah Ciri-ciri Jika Dia Dikatakan Dari Amalnya Akhlaknya Tentu Baik Akhlak Terus Punya Pemikiran Yang Selalu Memberikan Hal Yang Positif Jika Ia Berbicara Dengan Sesamanya Ia Menenangkan Dalam Hal Kaitannya Bermajlis Tentu Kita Memperhatikan Guru Memperhatikan Ulama Kita Dan Tentu Kita Pribadi Yang Merasakan Ketenangan Tersebut Wallahu A'lam Ketenangan Itu Mungkin Punya Tingkatan Tingkatan Tapi Kita Yakin Ketenangan Itu Dapat Menautkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Kita Memperbanyak Zikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Pertanyaan Yang Kedua Bagaimana Kita Menempatkan Kedua Orang Tua Kita Di Nomor Dua Setelah Allah Allah Telah Mengatakan Bahwa Kita Seharusnya Berbuat Ihsan Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Kita Setelah Menghilangkan Kedua Orang Tua Kita Maka 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 Setiap Hari Jika Memungkinkan Jika Sudah Tidak Tinggal Bersama Silahkan Mari Kita Kunjungi Kedua Orang Tua Kita Di Rumah Ada Dua Di Rumah Kalau Bisa Kita Melayanginya Dengan Baik Dengan Selalu Berbuat Ihsan Mungkin Itu Adalah Cara Terbaik Untuk Menempatkan Kedua Orang Tua Kita Di Nomor Dua Setelah Allah Dikatakan Ada Dua Jenis Manusia Yang Berbakti Kepada Orang Tua Yang Pertama Jika Orang Tuanya Meminta Dia Menghadirkan Jika Orang Tuanya Meminta Diambilkan Air Diambilkan Air Jika Orang Tuanya Minta Diantarkan Diantarkan Tapi Yang Kedua Yang Lebih Baik Sebelum Orang Tuanya Meminta Dia Sudah Tahu Apa Yang Harus Dilapkan Sendik Mana Dia Belak Mam Dengan Waktah Waktah Sediaan Memang Itu Yang Lebih Baik Mungkin Sebisa Mungkin Sebaik Baiknya Cukup Sekian Luar biasa Malam Hari Kita Mendapatkan Belitib Banyak Ilmu Dari Guru Kita Ada Pertanyaan Yang Pertama Untuk Lakin Dan Kero Yang Pertanyaan Kedua Untuk Ustazah Pertanyaan Untuk Ustaz Mohon Nasihat Ustaz Bagaimana Supaya Kita Tidak Malas Untuk Mendatangi Majlis Ilmu Yang Kedua Untuk Ustazah Mohon Nasihat Ustazah Bagaimana Cara Kita Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Yang Telah Wafat Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berbakti Kepada Orang Tua Tidak Akan Pernah Ada Putusnya Walaupun Beliau Telah Tiada Mari Kita Sama-sama Mendoakan Orang Tua Kita Mendoakan Agar Beliau Bisa Ditempatkan Di Tempat Yang A'la Di Sisi Allah Subhani Wata'ala Cuma Satu Yang Bisa Kita Wasilahkan Untuk Berbakti Kepada Orang Tua Kita Jika Kita Mempunyai Penyesalan Yang Sangat Amat Karena Mungkin Semasa Hidupnya Kita Kurang Berbakti Mari Kita Tebus Dengan Sama-sama Berdoa Berdoa Yang Terbaik Untuk Kedua Orang Tua Kita Hanya Doa Yang Bisa Menyampaikannya Karena Ijahat Wala Taksan Bersungguh Sungguh Dari Kata Sungguh Sungguh Ini Pasti Pertama Itu Tekad Pak Tekadnya Diperbaiki Tekad Pada Mara Laman Wasetan Jangan Julun Nidung Masjid Terus Nebang Ke Berang Ijahat Sungguh 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 Ini Dari Tekad Yang Pertama Kemudian Tahu Niatnya Tujuannya Niatnya Harus Tahu Ini Untuk Lillah Atau Lelah Tentu Melas Berjihad Berjihad Bersungguh Sungguh Jangan Bermalas Malasan Karena penyesalan itu ada pada orang yang malas-malas Pertama harus tekad Kedua tujuan dari tekad tersebut Setelah dua itu lolos Kita tahu penyesalan itu datang setelah kita malas-malasan Jadi penyesalan itu akan datang kepada orang-orang yang malas-malasan harus ditahu Jadi memang tekad ini Ibda min nafsi Mulai dari diri kita masing-masing Dari pengamatan ataupun yang telah dirasakan sejauh 51 tahun di kota Mataram ini Banyak sekali memang majlis-majlis istri, majlis-majlis ilmu yang kita tradisikan seperti ini Namun dalam konteks empirisnya kenyataan di lapangan itu Banyak sekali ada anak muda kita yang tidak bisa kita halau Contoh kasus saja Kaitannya dengan tamat sekolah pada kebut-kebutan Setelah dikit bahwa seperti apa yang mungkin aluster Apa namanya Sekarang sudah sampai ke luar negeri Fenomenanya dari mana kita memulai Mengingat perkataan Sayyidina Umar bin Khattu Ada tiga hak seorang anak kepada orang tuanya Yang pertama Seorang bapak harus mencarikan ibu yang solehah Senyum-senyum Yang kedua Tanggung jawab seorang bapak Wah kan ditemukan ibu yang solehah Alhamdulillah Harus sih pertama carikan ibu yang solehah Ini calon bapak Ini calon bapak Boyak juga Ini santriwati-santriwati Sambil solehah Paling solehah Cari Kata Umar bin Khattu Yang kedua Setelah mendapatkan ibu Atau calon ibu yang solehah Nikahkan Betul Nikahkan Setelah dinikahkan Lahirlah seorang anak Tanggung jawab Seorang bapak Si kedua Yaitu Memberikan nama yang terbaik bagi anak tersebut Yaitu Ilmu agama Mungkin bisa kita bentengi dengan ilmu agama Dari sejak dia baru lahir Langsung kenalkan ilmu agama Ini marah-marah baru lahir Langsung selfie gancang Dari Wah kenal Naran Blitz No Gih Tetun apa tetun Tetun No apa Selapuk Nenye tetun Gih Jangan kita kenalkan seperti Jangan kenalkan Youtube Apa lagi Sekedik-kedik baru nangis Karena kok Langsung Youtube doang Sini Itu salah siapa Salah orang tua Mulai dari orang tua Ibn Nafsing mulai dari kita sendiri Jangan menyalahkan guru Jangan menyalahkan pemerintah Jangan menyalahkan kakeknya Nah ini ya Jadi kita bentengi lah dengan Sesuatu yang baik Mungkin sudah terlanjur Ya kita pendekatan Mengenalkan ilmu agama Ada tiga P Perkenalkan Pendekatan Kemudian penguatan Perkenalkan dengan ilmu agama Mendekati dengan sesuatu yang baik Untuk prakteknya Kemudian yang ketiga penguatan Berikan reward Atau Hadiah Oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbin Alamin Wassalatu wassalamu Alam Asrafil Mursadin Bismillahirrahmanirrahim Wa alam alamin Alhamdulillah Allahumma Ya menyasyir Yasir Ya mudabbir Dabbir Sahil 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 Alamin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati